Oke, kita akan mulai dari pertama, yang sudah raise hand pertama tadi, sudah bergabung bersama kita. Pertanyaannya, boleh open mic dari Mbak Widya Ayuwandira, silakan, dari Makassar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Ustaz atau dokter saja ini? Siap, silakan, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya sementara ada di sebuah syirkah, sudah berjalan satu bulan, terus putus syirkah, lanjut lagi syirkah baru. Tempatnya itu kayak minimarket begitu. Cuma investornya ada enam orang dengan nominal modal itu berbeda. Terus kemarin waktu jalan satu bulan itu, kita kan kumpul dana masing-masing, terus langsung ke pengelolanya lewat rekening masing-masing, baru dibuatkan akat, akat tertulis. Nah, setelah itu, kan sebenarnya begini, dok, apa sih? Bingunglah aku. Ini. Dananya sudah diterima duluan, baru akat tertulisnya jadi. Waktu yang syirkah pertama itu, yang bulan pertama. Memang dia akatnya jangka pendek satu bulan. Cuma pas yang syirkah keduanya ini lagi, dia ambil tiga bulan. Sebenarnya dia, ini pengelolanya bilang, nggak usah pakai jangka waktu. Cuma kami dari investor bilang, kasih batasan tiga bulan, tiga bulan, kayak begitu kan. Supaya kita juga enak nunggunya, gitu. Nah, itu kalau misalnya dananya ditransfer duluan, dok, gimana? Terus kalau misalnya dananya juga ditransfer masing-masing per investor ke pengelolanya juga itu bagaimana? Lalu kalau misalnya para investor tidak di dalam majelis, bagaimana juga? Iya, siap. Jadi mungkin yang pertama saya mau tanyakan, berarti bentuk syirkahnya syirkah apa? Bundorobah ya? Bundorobah, iya. Pengelolanya satu, pemodalnya enam. Iya, betul. Misalnya si A itu pengelola. Maka ada si B, C, D, E, F, S, sama G. Nah, ini semua pemodel. Maka syirkahnya syirkah mudorobah, isinya orang tujuh, pengelolanya satu, pemodalnya enam. Iya, betul. Nah, kalau memang mau bersirkah, memang yang namanya syirkah itu, saya share materi sedikit ya. Nah, syirkah itu ada pelaku akadnya dan juga ada objek akadnya. Itu bagian dari rukun. Rukun itu ada tiga. Rukun syirkah ada tiga. Pertama, dua pihak yang berakad atau pelaku syirkah atau pelaku akadnya, ala akidani. Ada pengelola dan atau pemodel. Jadi, yang namanya syirkah itu pelaku akadnya, kalau enggak pengelola, pemodel. Nah, kemudian ada objek akadnya, makhut ala ihnya. Ya, kalau pengelola, berarti objeknya amal pengelolaan. Kalau pemodel, objeknya modal. Kemudian nanti ada sigot atau ijab kogulnya. Nah, ini rukunnya. Nah, setiap rukun itu punya syarat-syaratnya. Contohnya, kalau pelaku akad, ala akidani, itu akil, mumayis, mukhtar. Akil itu berakal. Mumayis itu berumur tujuh tahun lebih, mukhtar tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, itu umumnya bisa dipenuhi dengan baik. Karena kalau misalnya, contohnya, syaratnya akil, berakal. Maka kita bersirkah sama honaf, orang gila itu tidak sah. Karena syaratnya harus akil. Nah, jadi tahu mana rukun, mana syarat. Nah, kemudian kalau syarat untuk objek akadnya, kalau amalnya itu harus mampu melakukan tasoruf. Ya, contohnya apa? Menerima barang, mengandalkan akad, mengelola keuangan, dan tasoruf lainnya. Itu contoh dari sisi objek amal. Tapi berarti itu pengelola. Nah, kalau pemodal, objeknya modal, itu syaratnya dapat diwakilkan. Kobilun lilwakalah. Berarti apa? Agar keuntungan sirkan menjadi bersama para syari, maka wajib modal itu bisa diserah terimakan dalam majelis akad. Tidak boleh tertunda. Berarti... Tapi kalau misalnya dia ada duanya? Ya, berarti harusnya pada saat majelis akad, itu bisa diserah terimakan. Tidak boleh ada yang terutang lama sekali. Nah, kalau boleh tahu tadi itu modalnya berapa totalnya? Totalnya 50-50 juta dari 6 orang pemodal. Iya, oke. Terus, waktu akad pertama itu, ada beberapa investor yang memang transfer duluan dulu ke pengelolaan uangnya. Jadi, baru dibuatkan akad tertulisnya, alias baru tanda tangan. Seperti itu, Ustaz. Nah, pas yang kedua ini... Penjelasan saya. Nanti bisa menjawab yang pertama dan kedua. Nah, maka waktu majelis akad, itu tidak boleh tertunda. Salah satu caranya adalah mentransfer duluan sebelum akad. Itu boleh. Tapi transfer ini, ya, transfer ini karena belum ada di majelis akad. Jadi, belum bersirkat, tapi sudah transfer duluan. Maka, transfer ini AHPK-nya masih wadiah. Titipan. Dari calon pemodal kepada calon pengelola. Nah, maka nanti kalau tidak terkumpul, nah, baru berakat. Berarti apa? Berarti dengan cara mentransfer duluan, semuanya, tidak ada yang tertunda 50 juta, itu bisa berakat. kemudian. Begitu. Nah, berarti cara yang sudah dilakukan boleh. Nah, itu untuk objek akadnya. Tapi dia, kalau mau berakat, maka wajib ijab obul. Nah, kalau asigotnya harus terjadi, yaitu ijab obul. Itu ada syaratnya. Pertama, muafik adanya kesesuaian antara ijab dan kobul. Maka, nggak boleh kalau pengelolanya bilang, baik kita bersirkah dengan modal 50 juta. Kok di kobulnya, sama pemodal, oke, kita sirkah dengan modal 40 juta. Nah, itu tidak muafik. Nah, yang kedua, harus dalam satu majelis akad. Berarti apa? Para pelaku syirkah berada dalam waktu dan atau tempat yang sama. Jadi, nggak mungkin ijab obul itu tidak dilakukan oleh tujuh orang itu dalam waktu yang sama. Nah, pertanyaannya pada saat berakat, itu apakah tujuh orang itu ada di majelis yang sama? Di bulan pertama itu, yang syirkah pertama, masing-masing. Akadnya masing-masing? Iya, maksudnya akadnya masing-masing. Pengelola datangin satu-satu, bawakan akad. Tapi yang kedua ini, kemarin, di dalam sebuah grup WA, Ustadz, terus saya diamanakan sebagai wakil investor. Jadi, para investor transfer ke rekening saya dulu. Terus, pas di grup WA itu dijadikan majelis. Nah, pengelola hadir, saya sebagai wakil pemodal, hadir juga, langsung transfer uangnya. Pas ada kesesuaian antara akadnya, langsung saya transfer. Seperti itu, Ustadz. Karena mempelajari skema yang pertama itu, kayak ada yang salah. Nah, pas di skema kedua ini diperbaikin seperti itu, Ustadz. Apakah bisa diwakilkan lewat grup WA saja atau bagaimana, Ustadz? Ya, berarti kalau mau bersirkah tujuh orang, itu tujuh-tujuhnya harus ada. Bukan bisa diwakil, Ustadz. Belum, saya belum selesai yang dilahirkan. Jadi, hukum asalnya tujuh-tujuhnya harus ada. Semisalnya, ada yang berharangan, harus ada wakilnya yang datang. Nah, dia boleh mewakilkan kepada salah satu pemodal selama wakil yang ada dari sisi pemodal itu bukan wakil dari sisi pengelola. Jadi, enggak boleh. Nanti pengelola mewakili sisi pemodal. Nah, maka kalau sesama pemodal mewakilkan kepada sesama pemodal, itu boleh. Misalnya, jadangan yang ditujuk untuk mewakili yang lima ini. Maka sebenarnya dianggap 6-6-nya sudah hadir. Dari sisi pemodal. Maka jadangan mewakili menyerah terimakan modalnya, plus mengkobulnya itu boleh. Begitu gabarannya. Dan sebenarnya... kobulnya itu bagaimana, Sob? Ya, sebenarnya tinggal bilang sepakat, itu juga sudah kobul. Jadi, misalnya, pengelolanya ngomong, baik kita bersirkah dengan modal Rp50 juta untuk bisnis ini. Terus, apakah Anda sepakat? Nah, kalau pemodalnya bilang sepakat, itu sudah sah. yang harusnya dipahami, hukum asal akad, berijab kobul itu, hukum asalnya sebenarnya perkara lisan, bukan perkara tulisan. hukum asalnya. Maka, kalau sudah berijab kobul secara lisan, itu sebenarnya sudah mengikat. Walaupun, kalau mau diwakilkan dalam bentuk tulisan, juga boleh. Kaedahnya kan, Alkitab, Alkitab. Tulisan dihukumi sama dengan lisan. Begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, kalau sudah berakat dalam bentuk lisan, itu sudah bisa mengikat. Atau lewat teks. Itu sebenarnya sudah bisa mengikat. Nah, jadi surat akadnya menyusul itu boleh. Oh, baik. Begitu. Atau kalau sama-sama disepakati, oke, saya maunya hijab kobulnya dalam surat akad. Berarti harus ada surat akad disiapin dengan tanda tangan barengan. Yang tanda tangan harus semua investor. Harusnya. Kalau mengkobulnya diwakilkan itu boleh. Nanti ada not tambahannya. Nah, yang terpenting di dalam surat akad itu tujuh-tujuhnya harus tertulis. Tidak boleh hanya wakilnya saja. Tidak boleh kalau di surat akad. Karena kalau mewakili akad saja boleh, tapi menjadi pelaku akad tidak boleh. Contoh, misalnya. Kalau misalnya Anda menikah, terus hijab kobul. Itu nanti biasanya dapat buku nikah. Nah, mohon maaf. Misalnya, lima tahun kemudian buku nikahnya hilang, akad nikahnya tetap sah itu. Bukan terus jadi tidak sah kan nikahnya. Maka sah atau tidak yang nikah itu bukan karena adanya buku nikah. Tapi gara-gara hijab kobulnya. tapi yang tertulis harus pelaku akad nikahnya. Nah, kalau sirkah itu kan pelaku akadnya boleh lebih dari satu. Nah, maka kalau isinya orang tujuh, harus tertulis semua. Tujuh-tujuhnya. Dan mencantumkan B itu modalnya berapa, C berapa, D berapa. Kemudian juga mencantumkan berapa bagi hasilnya setiap orang. Begitu, Mbak Widjian. Menentukan bagi hasilnya itu bagaimana, Ya Ustadz? Ada ketentuan 64 tahun ini atau bagaimana, Ya Ustadz? Kalau ketentuan syariahnya itu dikembalikan pada kesepakatan. Kaedahnya kan Al-Wadiatu Al-Mal Wariku Al-Mahastakollahu Alai. Al-Wadiatu itu kerugian berdasarkan mal atau modal. Tapi kalau keuntungan itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka sebenarnya kalau dari sisi tinjauan sari-nya itu tinggal disepakati saja. Nah, itu bisa. Nah, kemudian kalau sebenarnya mau dibuat ideal itu ya biasanya kan ini sirka. Nah, sini pengelola sini pemodel maka pengelolanya ada satu si A ini ada tujuh ada enam nah, ini B C D E F G nah, maka diposisikan dulu di pengelola dan pemodel misalnya ya, mau 50-50 nah, nanti dari sisi pemodel itu kalau pengelolanya punya tempat sendiri Ustaz gimana? Gimana maksudnya? Si pengelola punya ya, punya lokasi sendiri yang dijadikan tempat jual-beli ya, lokasinya itu dalam sirkahnya sebagai apa? Modal atau dipinjami enggak juga Ustaz enggak atau disewa enggak dipinjamin enggak ini maksudnya enggak, enggak disewa enggak ini juga Ustaz enggak dipinjamin juga gimana ya bahasanya ya keluarin biaya enggak sirkahnya mungkin ya ya dia mungkin bilangnya pakai aja gitu kan waktu pakai aja gitu waktu bagi hasil enggak ada juga sih istilah pakai aja sih Ustaz cuman begini beliau kan punya tempat nah kita ini yang ada keinginan buat bermodal sama dia gitu kan waktu dia buka open sirkah nah beliau enggak ada sampaikan sama kita bilang tempatnya itu disewa kak atau pakai saja tidak ada pembahasan soal lokasinya Ustaz makanya waktu waktu bagi hasil itu kan misal susu ya susu harganya 10 ribu nah si pengelola jualnya 15 ribu nah otomatis kan ada sedisi 5 ribu untuk bagi hasil nah itu saya enggak tahu Ustaz cara pengelolanya menghitung itu dia sudah keluarkan biaya-biaya kotor seperti transportasi gaji atau dan sebagainya kalau mau bicara soal bagi hasil itu tidak berbicara tentang per item dapat margin berapa terus dibagi gitu loh bukan seperti itu itu saya cuman ibaratnya kayak gini Ustaz kalau dari laporan laporannya dari pengelola saya lihat sih seperti itu misal produk A harganya sekian dijual sekian nah ada profit ada profit profit dibagi 60-40 60 pengelola 40 60 60 pemodal 40 pengelola nah terus disitu enggak ada keterangan laba kotornya bilang ada transportasi biaya sewa memang tidak bisa seperti itu murni dari penjualan barang enggak bisa begitu kalau berbicara sirkah itu melebur bercampur jadi satu maka biaya pun itu menjadi kewajiban sirkahnya jadi yang harusnya dilakukan adalah semua penjualan total omset kemudian dari omset itu mengeluarkan biaya-biayanya entah itu gajinya bukan terus per satu item dapet margin berapa terus dibagi gitu nah kalau itu sudah berbicara tentang laporan keuangan yang lebih detail nah kalau yang jendengan sampaikan seperti itu menurut saya salah iya kami juga pertanyakan dari sekian banyak barang di total ada laba labanya itu menurut saya sebenarnya masih kotor tapi sudah dibagi hasil belum bersih maksudnya bukan laba kotor sebenarnya tapi net profit gimana harusnya net profit net profit bukan laba kotor bukan laba kotor yang dibagi hasil dari kata bagi hasil itu pengertiannya seperti apa Ustak bagi hasil sebenarnya kompensasi jadi gini loh makanya saya sangat berharap sekali kepada teman-teman itu sebelum bersirkah itu paham bersirkah dulu ini saya kasih penjelasan dulu ya di awal ya baik Ustak pengertian sirkah itu apa pengertian sirkah itu orang-orang jadi sekutu atau serikat kalau pengertian dari sisi bahasanya jadi sirkah itu menurut pengertian bahasa mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya berarti apa hakikatnya orang kalau bersirkah itu bercampur dengan bercampurnya itulah para pelaku sirkah itu menjadi pemilik bisnisnya nah karena mereka jadi pemilik bisnisnya mereka lah yang punya hak atas keuntungan karena yang punya hak atas keuntungan itu harus bisnis owner enggak boleh orang di luar pemilik nah tapi pemiliknya banyak enggak cuma satu makanya kalau ada kalau ada bisnis itu milik lebih dari satu orang itu akarnya pasti sirkah nah karena bisnisnya jadi milik bersama beberapa orang itu dalam kasus jadangan ini tujuh orang maka keuntungan itu haknya mereka yang nanti dibagi hasil makanya kompensasinya itu apa sebenarnya kompensasi mereka itu keuntungan karena sebagai pemilik bisnis tapi yang punya lebih dari satu berarti harusnya dibagi-bagi keuntungan itu makanya yang dibilang itu adalah bagi hasil tapi bagi hasil dari mana dari keuntungan nah yang dibagi itu keuntungan bukan omset bukan margin per item tapi keuntungan nah itu dasarnya dari mana dari pengertian syar'inya syar'iq atu syar'an iya akotun bayina isna'ini fa'at syar'o ya tahfikoni bihi alal kiyami biamalin maliin bikos diribki dengan tujuan memperoleh keuntungan gitu loh berarti yang dibagi itu arifku keuntungan oke nah yang namanya untung itu setelah melebihi modal begitu dan yang dimaksud adalah net profit bukan laba potor bukan bruto karena kalau ada pegawai harusnya dibayar pegawai itu oleh sirkahnya kalau ada sewa tempat ya harusnya dibayar oleh sirkahnya gitu maka kalau untuk kasih senjenengan ya menurut saya harus diskusi mengenai laporan keuangannya dan harusnya pakai fakta langsung agak susah saya jelasinnya kalau nggak pakai fakta langsung dan yang paling utama memang idealnya pengelolanya belajar sirkah dulu karena dia yang paling bertanggung jawab untuk semua pengelolaan sirkahnya begitu satu lagi misal kalau kata pengelolaan nggak usah disewa gimana boleh berarti meminjam tempatnya namanya area tanpa kompensasi oke berarti tidak ada biaya untuk tempatnya nggak apa-apa cuman akhirnya tidak ada keterikatan sama tempat itu berarti apa kalau suatu waktu dia sebagai pemilik tempat itu kepingin tempat itu dipakai untuk urusan dia pribadi ya sirkahnya yang ngalah nah masalahnya kalau sirkahnya yang ngalah punya opsi tempat lagi nggak dan lain-lainnya itu begitu Mbak Widya tapi kalau misal dari dana investor itu dipakai untuk beli aset-aset misalnya yang kayak barang-barang begitu Ustaz ya itu jadi aset sirkahnya jadi pas putus sirkah itu dijual semua lagi ya iya intinya itu bagian dari harta itu bagian dari harta sirkahnya maka pas putus sirkah ya dia harusnya menjadi bagian yang akan dibagi bagian yang memang menjadi hak sirkahnya kalau dia memang kurang dari modal ya berarti jadi pengembalian modal kalau dia lebih daripada modal ya dia jadi keuntungan yang harus bagi hasil sama pengelola berarti tujuan sirkah itu ini ya Ustaz ada modal dimasukkan terus dikelola nah tujuan pengelola itu mengembalikan modal dulu baru bisa bagi hasil Ustaz ya bukan tujuan sirkah begitu tapi memang yang namanya namanya bersirkah itu yang dibagi adalah keuntungan nah kalau keuntungan itu pasti sudah melebihi modal gak mungkin dengan masukin modal 50 juta diputer jadi 45 juta Anda bilang Anda untung itu kan namanya rugi 5 juta nah kalau ternyata setelah diputer jadi 55 juta itu untung untungnya 5 juta makanya yang dibagi 5 jutanya nah berarti kalau yang namanya posisi untung modalnya aman gak aman aman nah makanya kalau dia putus sirkah habis itu berarti harusnya pengembalian modalnya gak ada masalah begitu mungkin seperti itu dulu biar bisa ganti yang sama pekan yang lain jasa kalau siap sami-sami mungkin Mas Red mau dikasih infonya dulu siap biar dia dapat maklumat yang ideal mengenai sirkah ini karena masih banyak sekali yang belum paham sampai implementasi siap oke teman-teman tadi sudah ngeliat penjelasan tentang sirkah luar biasa ya ternyata yang perlu dipelajarin banyak sekali jadi ini setelah saya udah keluar teman-teman nah ini ada sekilas info buat teman-teman yang pengen belajar sirkah lebih mendalam memang belajar sirkah itu perlu meluangkan waktu teman-teman ya jadi gak bisa cuma sejam dua jam ini kurang sejam aja kita ini cuma bedah kasus satu kasus aja ini belum selesai-selesai insya Allah ini ada buat teman-teman yang memang pengen jadi pengelola sejati insya Allah kita ada kelas namanya spasi sekolah pengelola sirkah ini batch dua yang alhamdulillah di tahun ini ya ini di akhir tahun ini kita akan adain di Jogja sebagai Jogjakarta kota belajar sirkah insya Allah ada di tanggal 5 sampai 9 Desember nah itu kita akan belajar banyak teman-teman kita akan mulai belajar tentang muamalah terutama sirkah itu nanti luar biasa kita akan belajar sama Ustaz Firly ya dari A sampai Z kemudian finansial sirkah juga kita akan belajar nanti barang Ustaz Condro kemudian ada marketing branding termasuk operation ya HR leadership dan bagaimana bikin proposal sirkah yang memang menarik untuk para investor nah ini apa namanya insya Allah ada di Jogja ya teman-teman buat teman-teman yang tertarik nanti saya kasih link-nya ya buat teman-teman belajar nah latar belakangnya kenapa sih ada acara ini yang pertama memang banyak keluhan dari para investor yang mengatakan kesusahan gitu kan kesulitan menemukan pengelola sirkah yang memang kompeten dan juga amanah nah banyak pebisnis sebenarnya yang memang butuh modal ketika berhadapan dengan investor akhirnya susah nih gak bisa bikin visibility study yang bagus proposal yang bagus dan ketika sudah tembus pun mengelola sirkahnya kurang bagus akhirnya ya jadi gak kompeten dan amanah tadi sebenarnya kita punya visi dan misi Misara sendiri punya misi untuk menyelamatkan pengusaha ini dari harta haram nah sirkah ini termasuk juga akat-akat yang luar biasa karena akan mempelajari banyak akat disitu juga dan insya Allah ya kita juga pengen mencetak pengelola sirkah yang amanah kompeten dan juga profesional termasuk mengedukasi sirkah yang sesuai dengan syariah mengedukasi sirkah sebagai solusi dari permodalan tanpa utang bank atau tanpa riba kemudian juga membantu para pengelola sirkah menjadi amanah kompeten dan juga profesional dan memberikan pemahaman bisnis kepada para pebisnis di empat pilar manajemen bisnis termasuk memperbanyak kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat kemudian juga membangun sistem atau pasar ekonomi sariah nah ini salah satu visi-misi yang kita memban nah yang berikutnya siapa sih pemateri yang akan teman-teman temui besok teman-teman akan belajar yang pertama ada Ustadz Dwi Chondro Triono ya beriur gurunya para pengusaha muslim di Indonesia pembicara di lima negara termasuk pakar ekonomi islam ya guru pengusaha muslim founder dan CFO Safat Markom yang sudah 25 tahun bersirkah termasuk juga dosen di Setia Hampara kemudian ada juga Ustadz Firly Ferdiansah ya ketua dari islamic business coaching IBC angkatan 456 penulis buku udah sirkait aja dan biasanya sebagai penghulu sirkah nih beliau yang berikutnya ada juga ketua dari ex-bank Indonesia yaitu pak Chandra termasuk beliau sekarang di general manager trust solusi Sariah ya mantan pegawai lembaga keuangan lebih dari 20 tahun lah disitu kemudian ada juga Mas Rendra ya beliau juga praktisi di marketing kita akan belajar banyak tentang marketing juga finalis produk kreatif Indonesia di kementerian perdagangan 15 tahun di industri kreatif termasuk juga ada Pak Andika ya praktisi konsultan branding Markom Safaat ya yang sudah 25 tahun bersirkah juri pembicara kompetisi kreatif nasional kemudian ada juga Mas Yoyo ya Heri Wahyono beliau ownernya special sample dengan 4.000 karyawan ya dan 97 cabang nah insya Allah akan juga berbagi di tempat kita kemudian ada juga Mas Rang Ringga ya dari ASAK consulting spesialis tentang manajemen dan setup bisnis ya nanti kita akan dibersamai oleh beliau-beliau nih teman-teman ada 7 orang pembicara yang luar biasa ini kupas tuntas sih untuk permasalahan tentang sirkah nah materinya sendiri ini ada teman-teman bisa baca nanti teman-teman saya kasih link ada muamalah marketing operation leadership finansial HR dan juga bagaimana membuat proposal sirkah yang bagus ini acaranya ada 5 hari ya lengkap banget teman-teman dan nah ini harganya teman-teman dan fasilitasnya insya Allah kita di bintang 4 teman-teman bisa belajar di situ kita ada meeting room bintang 4 ya ada coffee break 10 kali lunch 5 kali ada merchandise jaket topi layar dan lain sebagainya free konsultasi juga buat 10 pendaftar pertama tapi ini sudah kita tutup karena sudah terpenuhi 10 pendaftar pertama kemudian hard copy materi sertifikat dan juga door price ya teman-teman dan harga normalnya sebenarnya Rp7.700.000 ya teman-teman tapi buat teman-teman yang sekarang ada di dokter sirkah kita kasih harga spesial aja itu di Rp4.500.000 nanti bisa chat aja di kolom chat ya insya Allah saya akan memberikan harga spesial bisa di japri di admin ya teman-teman nanti kita hubungi kalau sudah tergambung di grup nanti bisa langsung kita japri untuk dapet harga super spesial ya karena kalau harga normalnya sendiri lumayan Rp7.700.000 nah buat teman-teman disini cukup hanya Rp4.500.000 aja untuk 5 hari 7 pembicara profesional ya teman-teman nah silahkan teman-teman kita tunggu di Jogja Jogja Kota Belajar Sirkah di Hotel Grand Rohan Jogjakarta ya gitu teman-teman silahkan daftar karena ini luar biasa teman-teman dan tahun ini ya cuma Desember besok ini kita selanggarakan gitu teman-teman itu aja sekilas info dari saya semoga teman-teman bisa menambah informasi atau ada temannya yang butuh tentang Belajar Sirkah ini silahkan hubungin kami nah insya Allah nanti ada juga affiliate untuk teman-teman yang mereferensikan gitu kita kembali lagi ke forum diskusi tanya-tanya jawab ya oke mohon maaf materinya tidak dibagi oke ya silahkan teman-teman yang mau bertanya lagi tadi ada raise hand dari Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bersyukur sekali diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertanya langsung pada Ustadz ini lanjutan dari pembicaraan minggu yang kemarin yang mau saya tayangkan bagaimana jika modal kami yang kami kumpulkan kami kunci untuk satu tahun berjalan apakah boleh kami gunakan untuk dua transaksi jual beli dan untuk pinjaman gitu ya saya jawab dulu aja itu ya jadi jadi disini saya kembalikan lagi penjelasan kepada pengertian syari karena pengertian syari ini menjadi dalil dan menjadi bagian dari hukum syariah itu sendiri maka kalau amalannya tidak sesuai dengan takrif syari maka berpotensi melakukan amalan yang batal alias tidak sah nah makna syari dan syirkah itu nah disini sudah menjadi sebuah penjelasan kalau ada orang bersirkah itu dia harus melakukan suatu usaha atau bisnis dia harus melakukan suatu usaha atau bisnis berarti apa kalau orang bersirkah itu harus ada bisnisnya berarti apa melakukan akat-akat bisnis oke berarti apa berarti harus melakukan transaksi-transaksi bisnis oke berarti kalau jual beli masuk enggak masuk tapi kalau pinjaman atau utang berutang ya itu tidak bisa karena dia bukan akat bisnis jadi kan akat jadi akat dibagi dua ada akat tijaroh ada akat tabaruk akat tijaroh itu akat bisnis kalau akat tabaruk itu akat sosial atau tolong-menolong maka apa maka harusnya sirkah ini dia urusan awalnya untuk berbisnis dulu berarti kalau memang ada kegiatan jual belinya jadi boleh ada sirkahnya tapi kalau yang jadi tujuan adalah pinjam-meminjamnya atau memberikan pinjaman atau utangan itu maka itu tidak bisa dijadikan sirkah nah kalau untuk kasusnya bumemen karena masih ada kegiatan jual belinya itu masih boleh terjadi sirkahnya walaupun nanti sirkahnya juga minjemin cuman jangan sampai minjemin-minjemin uangnya ini itu malah menjadi yang utama daripada bisnisnya karena apa karena yang namanya sirkah itu harus trade ada bisnisnya dan juga harus berpotensi memperoleh keuntungan begitu lho bumemen makanya jangan sampai kegiatan sirkah ini hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial itu gak boleh begitu bumemen baik ustad terus bagaimana untuk kelanjutannya kegiatan yang kami lakukan ini sebaiknya ustad apakah kami pisahkan antara modal untuk bisnis dengan yang dipinjamkan itu atau bagaimana karena selama ini satu per empat dari jumlah dana lah yang kami kelola untuk bisnis karena memang itu pula daya jual kami dan tiga per empatnya itu habis dipinjamin oleh anggota kalau sampai tiga per empatnya untuk minjemin menurut saya gak ideal ini menjadi sebuah sirkah berarti kalau mau silahkan itu dipisah untuk kegiatan bisnisnya sendiri berarti dia akan ada modal untuk urusan bisnisnya kemudian untuk kegiatan tak barunya juga ada keuangan sendiri tapi gak bisa akadnya sirkah maka yang ada si A dan si B itu meminjamkan kepada institusi atau keperorangannya begitu loh bisa dipahami gak kalau untuk pinjam-meminjamnya jadi kalau sirkah itu kan semua uang pemodal dijadiin satu jadi modal itu uangnya dilebur itu boleh sedangkan kalau untuk sirkahnya itu eh sorry untuk pinjamannya menurut saya gak bisa misal si A 10 juta si B itu 5 juta kemudian si C 20 juta nah itu nanti kalau ini sebenarnya gak bisa dilebur jadi 35 juta gitu loh karena kan ngeleburnya itu kepada siapa yang punya hak atas 35 juta ini nah yang bisa dilakukan misalnya ini yang minjem si D nah D nah D itu minjem misalnya 5 juta nah 5 juta ini dari uangnya siapa si A kah si B kah si C kah jadi sebenarnya apa namanya keperorangan antar perorangan tidak bisa dilebur jadi satu begitu Bu Memen berarti untuk pinjaman bagaimana itu Ustaz gak bisa digabungin gitu uang-uang dari anggota itu untuk dipinjamkan jadi kan dari pihak ini langsung ke sini nah kalau memang mau dilebur ini ke pihak siapa gitu loh ke komunitas juga maksudnya gitu Ustaz jadi komunitas itu punya dua kegiatan gitu kegiatan pinjaman yang dananya terpisah dengan sirkah untuk jual beli tadi tapi dipisah keuangannya sama pembukuannya soalnya kalau menurut saya kalau minjemin ke komunitas itu yang tanggung jawab siapa kalau selama ini Alhamdulillah belancar si Ustaz karena dari kita untuk kita gitu kami di sini anggota semuanya ASN tidak ada campur dengan pihak luar jadi saya tahu cuman maksud saya itu yang punya hak menentukan ini keuangnya ini ini kepada ini biasanya si pengolah kebetulan saya sebagai pengolahnya saya yang ngatur pinjaman itu berdasarkan ada aturan-aturan juga yang kami sepakati bersama gitu kami nilai tujuannya untuk apa nominalnya berapa pokoknya ada ada aturan juga yang kami sepakati bersama-sama dan Alhamdulillah Alhamdulillah itu sudah berjalan tidak ada kendala selama ini jadi kan kalau si A si B sama si C itu mau narik uangnya boleh boleh nah kalau uangnya ternyata di sini cuman 10 juta semuanya mau narik caranya gimana biasanya kami atur gitu ya kalau misalnya ini tiga-tiganya butuh gitu iya nah itu kan enggak 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 ketahuan 10 juta ini uangnya siapa nah kalau dia peminjamannya pribadi-pribadi gini ketahuan jadi kalau ini kan nanti si E juga pinjem si F pinjem maka kalau keperorangan itu ya besok uangnya A itu balik kalau si D bayar bukan terus si E yang bayar itu dialihkan untuk uangnya si A gitu loh gitu jadi ya menurut saya agak risikan kalau kayak gitu tapi sebenarnya masih bisa sih cuman akhirnya yang bertanggung jawab itu komunitasnya iya nah masalahnya kalau komunitas itu kepemimpinannya itu berpotensi berubah tapi tidak merubah komunitasnya gitu loh maksudnya Ustaz kalau kalau sirkah itu kan enggak bisa dia kalau sirkah itu dia kalau ganti orangnya langsung putus ya nah kalau komunitas itu ganti ketua itu enggak putus komunitasnya nah masalahnya kebijakannya bisa beda gitu loh tapi ya kalau memang mau diangkatin kepada komunitasnya ya masih bisa yang penting memang ada tanggung jawab dari pengurus iya Ustaz ya memang di sini kami juga tetap ada ketuanya ada pengurus yang lainnya seperti sekretaris gitu bedahara nah iya itu kalau ganti orang enggak putuskan komunitasnya tetap jalan iya nah masalahnya tanggung jawab yang lalu sama yang baru itu berbeda tanggung jawab oh begitu ya kalau sirkah itu kalau dia putus maka harus putus bisnisnya oh gitu ya gitu nah bedanya di situ ya kalau memang komunitas itu bisa manah ya kemungkinan masih bisa kalau mau disatukan uangnya begitu jadi enggak perlu dipisah ya Ustaz uangannya kalau kalau uangnya itu untuk masalah kortnya saja pinjamannya itu di yang seperti jendengan inginkan di awal itu masih bisa tapi jangan jadi satu sama sirkah bisnisnya ya iya betul Ustaz dan masalah pengurus di dalam komunitasnya tidak terus sama dengan pengelola sirkahnya itu urusannya yang beda ya ya Mbak Ustaz itu selama berdiri sendiri ya begitu Bu Memen iya Ustaz terima kasih Ustaz boleh tambah pertanyaan lagi Ustaz ya boleh satu lagi ini Ustaz selama perjalanan saya sebagai pengelola sirkah bagaimana cara yang tepatnya kita ada seseorang anggota yang membutuhkan seperti anggaplah kenderaan bermotor gitu nah yang selama ini saya lakukan si yang yang mau membeli motor itu dia ke dealernya dia lihat barangnya kemudian dia sudah tunjuk barangnya misalkan Honda Beat misalkan kemudian saya datang ke dealer itu beli jadi yang bertransaksi yang menyerahkan uangnya dengan menerima barangnya itu saya dulu di pihak motor itu lalu surat-suratnya saya langsung menggunakan seperti KTP itu menggunakan punyanya orang K2 gitu bukan milik saya nah itu bagaimana hukumnya itu Ustaz apakah boleh gitu jadi saya membelinya dengan surat-surat yang milik orang yang akan saya jual motor tadi lalu saya serah terima uang dan saya terima motornya di dealer itu kemudian di tempat itu juga terjadi transaksi jual-beli dengan pihak K2 ya jadi gini sebenarnya kan konsumen itu mau beli langsung ke dealer tapi dia nggak punya uang cash maka dia datang ke lembaga keuangan syariah misalnya tempatnya jenengan itu tapi yang dia lakukan dengan LKS itu hanya sebuah pemesanan posisinya waat bukan akar nah baru LKS itu terjadi jual-beli satu dulu di sini dengan dealer-nya oke kalau bendanya sudah dimiliki oleh LKS-nya baru bisa terjadi jual-beli duanya kan begitu ya nah maka sudah benar kalau LKS ini mendatangi dealer dan bertransaksi dengan motor yang dituju oke nah maka sudah berpindah ke pemilikan motor itu menjadi miliknya LKS meskipun tempat transaksi untuk pihak konsumennya masih di tempat yang sama di dealer itu juga jadi motor itu tidak saya bawa pulang gitu di tempat itu juga terjadi transaksi berikutnya setelah saya selesaikan transaksi dengan pihak dealer ya jadi kalau di dalam harta itu di pembelajaran kami itu harta itu jadi dua ya harta itu ada harta mitzliat ya ada harta kimia nah mitzliat itu barang yang semisal jadi dia itu barang yang kalau jendengan datangi ke semua pasar itu insya Allah bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga yang tidak beda signifikan contohnya apa beras C4 beras C4 di pasar A mau di pasar B pasar C bentuknya yang seperti itu harganya kurang lebih segitu nah kalau harta kimia itu harta yang tidak mudah dicari padanannya di semua pasar harganya pun variatif contohnya apa tanah rumah ya itu termasuk harta kimia termasuk mobil motor nah kalau motor dalam kasus ini ya itu sebenarnya tidak perlu keluar dari dealernya sudah bisa ditransaksikan dengan konsumennya karena dia termasuk barang kimia tapi kalau barang misliat itu harus keluar dulu dari dealernya ya sebentar saya carikan materi dulu nah ini nah ini jadi ada hadis yang lain dahulu kami membeli makanan makanan ini termasuk barang misliat dari para pengendara secara borongan maka rasul melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat penjual pertamanya maka kalau barang yang barang misliat ibu memang harus keluar dari tokonya baru bisa transaksi dengan konsumen tapi kalau untuk kasus ini motor itu tidak wajib cuman amannya lebih baik keluar begitu loh iya lalu kalau untuk elektronik bagaimana ustaz seperti kulkas mesej cuci misalkan itu masuk harta yang mana itu ustaz kalau jadi kalau barang-barang misliat itu barang-barang yang kecil sebenarnya dulu itu lebih kepada barang-barang hasil pertanian seperti itu jadi kalau sudah kulkas itu misalnya saya mau beli kulkas dua pintu dua pintu ini kan banyak banget macamnya harganya juga macam-macam makanya contoh saya mau beli tanah 100 meter tanah 100 meter itu kan ada yang 10 x 10 ada yang 20 x 5 jadi tidak bisa dicari padarannya dengan mudah berarti itu termasuk barang kimia nah kalau barang kimia masih boleh kalau mau transaksi di dealernya walaupun kalau mau aman ya keluar aja dulu sebelum baru transaksi sama konsumennya nah yang harus dipahami karena jual belinya itu disini jual beli satu ya kemudian terjadi jual beli dua disini nah yang perlu hati-hati jangan pernah ada hubungan antara konsumen dengan dealer nah kebanyakan ada yang dilakukan kesalahan oleh LKS LKS itu dia malah DP-nya dikasih ke dealer nah kalau DP-nya itu dikasih ke dealer hakikatnya jual belinya malah disini nah berarti yang dilakukan oleh LKS itu bukan jual beli tapi nalangi nah kalau nalangi hakikatnya court dan dia kalau minta margin maka itu riba begitu dan tidak boleh jual belinya diubah tidak boleh jual beli satunya disini baru jual beli buahnya disini kenapa karena nggak mungkin terjadi jual beli satu kalau belum terjadi jual beli antara LKS sama dealer kalau terjadinya jual beli satu itu hakikatnya LKS menjual barang yang belum dia miliki nah itu tidak boleh dan juga jual beli satu ini dengan jual beli dua ini tidak boleh diwajibkan atau saling mengikat berarti setelah terjadi jual beli satu antara LKS sama dealer itu yang terjadi kepada konsumen itu penawaran bukan kewajiban membeli oh ini motornya sudah saya beli gimana jadi beli nggak begitu karena akhirnya kalau konsumen nggak jadi beli juga boleh karena belum ada akar nah itu gambarannya ya paham Ustaz tapi misalkan satu lagi Ustaz ini masih menyangkut ini jual beli karena biasanya saya sudah berlangganan seperti di toko tempat saya berlangganan beras kemudian di hari raya itu saya dikasih bonus oleh-oleh karena saya berlangganan seperti itu itu bagaimana hukumnya itu ini untuk ibu bukan untuk anggota dia bilang seperti itu tapi tetap saya tidak berani gitu dan jendenganan waktu membelinya itu sebagai diri pribadi atau sebagai pengelola sirkah pengelola sirkah ya kalau pengelola sirkah hakikatnya jendengan itu wakil dari sirkahnya maka kalau ada tambahan-tambahan seperti itu hukum asalnya milik sirkahnya oke makanya agak rancu kalau jendengan bilang antara anggota pengurus karena sirkah itu adanya adalah pelaku akat sirkah nah anggota ini termasuk bukan sebagai pelaku akat sirkah kalau bukan ya hanya di antara pelaku sirkah ini saja haknya itu misalnya orang empat nah berarti itu hartanya harta sirkah harus ditanyakan dulu hukum asalnya ibu harus kasih tahu ke sirkahnya ini dapat sarung ini gini karena kalau akhirnya itu yang lain juga mau ya harusnya dibagi saya jual lagi ke anggotanya ya kalau di anggota itu istilahnya dijual lagi entah kepada salah satu maupun ke anggota itu uangnya jadi haknya sirkah iya masuk lagi ke sirkah saya tuliskan itu nanti jadi bagian dari ya bagian dari bagi hasil bisa ya bisa ya oke terima kasih Ustaz ditunggu di Jogja Bu Memen iya mau sebetulnya Ustaz saya mau sekali tapi waktunya gitu jadwalnya ya minta cuti dong itu lima hari itu insya Allah maklumatnya banyak banget dan bisa ini atau enggak salah satu yang jadi anggota itu berangkat ke sini gitu loh jadi jadi biar biar apa ya paham mengenai sirkah secara konferensi begitu Bu Memen iya Ustaz siap-siap saya pikir dulu Ustaz terima kasih Ustaz oke ini satu lagi ya Mas Mujib Temanggung nih Mas Mujib masih bersama kita Mas Mujib Assalamualaikum Mas Mujib ya kalau masih bisa open mic kita open mic tes 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 satu dua tiga open mic aja oh tapi belum bisa open mic oke oke berarti kita bacain aja ya ini Mas Mujib dari Temanggung Ustaz kalau kita sirkah kambing saya pemilik kambing dan saya kasih ke pengelola kambing untuk dipelihara ada akat yang sudah umum yaitu jika satu kambing eh kambingnya beranak satu itu milik pengelola ya dan Sarmi apa ini pemilik kambing tidak dapat apa-apa ya dan pemilik sedar saya ulangi Ustaz kalau kita sirkah kambing saya pemilik kambing dan saya kasih ke pengelola kambing untuk dipelihara ada akat yang sudah umum yaitu jika kambingnya beranak satu itu milik pengelola dan pemilik kambing tidak dapat apa-apa dari si anak kambing apakah akat tersebut adil Ustaz ya makanya kalau ngomongin sirkah itu berarti melebur oke dan kalau sirkah itu harus ada bisnisnya nah kalau memang tujuannya hanya melihara kambing itu bukan kegiatan bisnis untuk sebuah sirkah gitu nah berarti idealnya itu akatnya ijaroh memelihara kambing nah kalau akatnya ijaroh itu harus ujroh fix tidak boleh bagi hasil nah kalau dia maunya sirkah itu yang dibagi itu hasilnya alias dari keuntungan nah kalau cuma nungguin anak kambing melihara kambing terus keluarnya anak kambing ya itu bukan hasil bisnis gitu jadi kambingnya juga tidak boleh dibagi ini untuk pengelola nah itu tidak bisa akat seperti itu nah beda lagi kalau itu mau akatnya ijaroh oke kepada yang memelihara kambing akatnya ijaroh dan bayarannya itu anak kambing itu boleh tapi harus fix kapan membayar anak kambingnya entah kambing itu nanti beranak ataupun tidak gitu loh maka dia harus punya anak kambing untuk dibayar kepada pemelihara nah pertanyaannya mau gak pemilik kambing juga dengan akat ijaroh seperti itu begitu loh jadi setiap akat itu punya implikasi masing-masing dan kalau akatnya sudah dipilih dia harus mau melaksanakan implikasinya contoh misalnya kalau sirka harus bagi hasil ya itu implikasi sirka makanya gak boleh pengelola kok malah dapat gaji kalau dia ngomongnya ujroh ya berarti itu implikasi dari akat ijaroh jasa gitu nah ini harusnya dipahami jadi bentuk akat seperti itu bukan masalah adil atau tidak tapi tidak sah begitu mas siap itu ya mas bisa menjawab ya dan saat ini menurut saya itu sudah banyak orang yang mau kolaborasi orang yang mau bersirka butuh modal butuh pengelola oke dan memang akhirnya yang akan dilakukan bersirka dan itu bisa menjadi solusi bahkan ada keberkahan di dalamnya kalau hadis kusinnya kalau Allah Allah menyampaikan aku adalah pihak ketiga apabila ada dua pihak yang bersirka kalau penyampaian ulama maksudnya adalah Allah menambah keberkahannya maka kalau anda berbisnis bersirka itu lebih berkah daripada berbisnis sendirian makanya bisa sirka ini jadi solusi cuman dalam implementasinya mohon maaf masih banyak yang kami temui salah biasanya gara-gara belum mempelajari secara komprehensif bersirka karena memang sirka itu implementasinya luas karena dia sampai pengelolaan bisnis saran saya kalau ada waktu kesempatan materi energi dan lain-lain datangi kajiannya yang tidak wajib di Bisharo tapi ikuti kajian-kajian Muamala memang sekaligus Bisharo ada agenda untuk membuat spasi itu yang nanti akan diinfokan yang mana insya Allah belajar sirkahnya jadi komprehensif karena 5 hari sekaligus begitu dari saya siap oke terima kasih Ustaz Fili tadi Mas Mujib ada tanggapan contoh akad sirkah kambing seperti apa kita pernah nanti kalau sirkah kambing itu berarti mengelola kambing atau melihara kambing untuk dibisniskan dijual lagi dan dapat margin bukan hanya sekedar mau bagi anak atau enggak untuk dibisniskan karena sirkah itu harus ada bisnisnya enggak boleh enggak makanya kalau mau bersirkah untuk kegiatan sosial atau bukan bisnis itu enggak bisa begitu bukan terus apa-apa jadi bisa disirkahin misalnya yuk kita sirkah ngapain sedekah jumatan itu enggak bisa sirkah kalau melakukan kegiatannya untuk sedekah jumatan karena yang namanya sedekah itu akad sosial dan akad sosial enggak bisa dapat keuntungan padahal kalau sirkah kan tadi ditarif sari'nya jelas tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dikos diripi nah itu harus dipahami jadi enggak semua-semua bisa sirkah begitu Coach Renza mungkin diinfokan kembali untuk lebih detailnya oke ini saya infokan kembali buat teman-teman ya insyaallah kita di tanggal sampai 9 Desember itu 5 hari di Yogyakarta yaitu Yogyakarta Kota Belajar Sirkah kita akan ada event yang luar biasa teman-teman kenapa saya sebut ini luar biasa karena ini eklusif workshop kita menghadirkan 7 mentor sekaligus 7 guru sekaligus jadi kapan lagi teman-teman bisa menyerap langsung ke 7 mentor yang bukan hanya ngomongin teori juga mereka ini adalah praktisi-praktisi dari sirkah salah satunya ada Ustaz Andika dan Ustaz Chandra yang sudah 25 tahun juga bersirkah ada juga Pak Yoyo yang dengan 4.000 karyawannya dan sudah berbisnis selama 20 tahun di 97 cabang beliau juga akan sharing juga ada juga Pak Chandra beliau dulu di bank dan sekarang mengelola komunitas yang namanya X-Bank termasuk dia punya lembaga juga lembaga sariah juga yang namanya Trust Solusi Sariah dan juga ada Mas Ringga yang nanti juga akan ngomongin tentang bagaimana change management dan mengelola menjadi pengelola sirkah yang benar-benar amanah kompeten dan juga profesional teman-teman silahkan hadiri event ini karena event ini sungguh luar biasa ya teman-teman jadi teman-teman langsung lima hari ini langsung digembleng untuk belajar sirkah dan sekali lagi ya ini pembicaranya keren-keren dan materinya juga cukup adat teman-teman kita akan ngomongin tentang muamalah termasuk sirkah ini 4 sesi sendiri kita akan ngomongin tentang sirkah kemudian di marketing juga kita akan belajar bagaimana memutar uang pemodal ini sehingga bisa memperoleh keuntungan atau arifku tadi termasuk bagaimana di operasinya ya bagaimana mengelolanya termasuk bagaimana nanti kita akan belajar tentang leadership ya sama Mas Yoyo bagaimana bisa mengelola memimpin 4.000 pasukan itu seperti apa termasuk finansial nanti Ustadz Condro akan banyak bicara tentang finansial sirkah termasuk branding ya mengelola sumber daya manusia SDM human resource ya teman-teman bisa belajar di situ ya kemudian nah ini yang juga menarik adalah membuat proposal sirkah yang memang disukai oleh investor dan memang proven ya atau bikin visibility study dan 5 hari ini teman-teman ya teman-teman banyak dapat fasilitas yaitu meeting room hotel bintang 4 coffee break 10 kali lunch 5 kali ya merchandise dan free konsultasi buat teman-teman yang 10 pendaftar pertama hard copy materi sertifikat dan lain-lain dan harga normalnya 7.700.000 buat teman-teman ya yang memang ada di forum ini ya teman-teman saya kasih harga cukup murah saja cukup 4.500.000 saja dan teman-teman silahkan bisa DP dulu bisa boleh ya untuk bisa hubungin tim kita ini linknya sudah saya share silahkan bisa di klik ya teman-teman nanti untuk teman-teman bisa dapatkan info lebih lanjut di admin kita gitu teman-teman ataupun teman-teman yang sudah masuk di group ya insya Allah teman-teman akan bisa dapat info ini dari group oke itu aja teman-teman sedikit pengumuman saya kira teman-teman harus ambil peluang ini karena ini terbatas kita hanya apa namanya batasnya 50 aja biar efektif lah pembelajarannya 50 peserta saja dan silahkan karena ini bisa buat acuan teman-teman di tahun 2023 menyusun plan yang luar biasa untuk bisa bikin bisnis yang besar dan juga berkas sesuai dengan mungkin itu ya Ustaz Firi dan karena mungkin waktu kita sudah selesai ya siap mungkin kita cukupkan sekian ya menurut saya ya termasuk ya info-info maklumat yang terbaru katanya 2023 ini kita mengalami resesi sebenarnya hakikatnya resesi itu terjadi karena sistem ekonomi yang diterapkan yaitu saat ini yang berjalan adalah sistem ekonomi kapitalisme dan itu masih banyak dijalankan oleh pengusaha muslim adalah harusnya kalau pengusaha muslim dia harusnya menjalankan bisnis yang sesuai syariat makanya mulai sekarang mulai dipersering mengikuti kajian-kajian di Gihum Amalah agar kita bisa ikut memperbaiki keadaan ini dan setidaknya bisa mendapatkan harta yang halal dan berkah karena hati-hati kalau akadnya tidak sah nanti berdampak pada hasil harta yang tidak sah contohnya misalnya sirkah sirkahnya tidak sah itu sebenarnya jalanin bisnisnya juga tidak sah mengangkat pegawai tidak sah melakukan jual beli sebenarnya tidak sah termasuk kalau dapat untung yang tidak sah bagi hasilnya bagi hasil yang tidak sah dan semua harta yang tidak sah hakikatnya harta yang haram saya yakin tidak pernah di dalam bersirkah itu ada obrolan yuk kita sirkah untuk mendapatkan harta yang haram tidak pernah tapi hanya gara-gara akadnya tidak sah dampaknya bisa sampai seperti ini begitu tetap semangat kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf atas halal yang kurang berkenan semoga kita bisa bertemu di majelis-majelis berikutnya begitu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama teman-teman Allahumma Rabbana Wihamdika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Kurang lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Teman-teman silahkan yang belum daftar silahkan daftar Chelsea terbatas silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam